Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel youtube Bang Dery Tutorial Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana mengatasi handphone asus dan 2 laser Z00RD tidak bisa di charger ini mudah kita bisa atasi hanya menggunakan Oping saja kita sudah bisa mengatasi handphone Z00RD atau Zenfone 2 laser yang mengalami tidak bisa di charger hanya mengganti seperempat USB 1C sudah kita atasi handphone asus Zenfone 2 laser yang tidak bisa di charger jadi ini sudah kita buka semua power powernya jadi teman-teman bisa buka menggunakan Oping plus keyboard sudah kita buka jadi kita hanya mengatasi apabila handphone kita mengalami tidak bisa di charger setelah kita buka kemudian kita lepas fleksibel lcd fleksibel layar sentuh kemudian kita buka ini biasanya menempel untuk buzzer kita lepas dulu nah ini kondisi pemasangannya adalah begini ini adalah mesin daripada asus Zenfone 2 laser Z00RD jadi apabila dia tidak bisa mengecas maka bagian USB inilah yang rusak tidak bisa di charger tapi kalau kita mempunyai alat seperti blower dan solder bisa kita ganti USB ini saja tanpa mengganti seperangkat tetapi apabila kita mau hasil yang sempurna dan tanpa menggunakan alat solder atau blower kita bisa ganti sendiri di rumah dengan cara membeli ini sudah kita lepas terlebih dahulu kita hanya membeli PCB USB charger ini jadi sudah bisa mengatasi handphone Z00RD atau Zenfone 2 laser yang tidak bisa di charger sudah kita atasi tanpa menggunakan solder ataupun blower jadi cukup kita hanya membeli seperangkat ini namanya PCB atau USB UI Zenfone 2 laser Z00RD atau teman-teman bisa cek sama dengan ZE500KL ini Zenfone 2 laser ZE500KL ini sudah satu set seperangkat ini sudah kita bisa memperbaiki sendiri di rumah tanpa menggunakan blower ataupun solder cukup kita beli di toko seberapa handphone ataupun di OL online shop harganya tergantung tempat kita biasanya coba teman-teman di Google searching berapa harganya jadi teman-teman bisa memperbaiki sendiri di rumah hanya menggunakan obeng ini saja ini harganya harganya di bawah 100.000 jadi teman-teman bisa memperbaiki sendiri di rumah hanya menggunakan obeng ini saja cukup mudah apabila handphone teman-teman mengalami kendala tidak bisa di charger ataupun suara mic tidak bisa didengar untuk pemasangannya kita pasang terlebih dahulu setelah kita pasang langsung kita masukkan ke tutupan PCB mesin dan kita pasang semua fleksibel yang kita lepas tadi mulai dari LCD kemudian layar sentuh setelah selesai kita pasang buzzer untuk sepekan nada kita pasang tutup kemudian kita bawa ini saja tip yang bisa kita tayangkan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman jangan lupa subscribe share like and comment salam sukses selamat menikmati